terus dulu untuk parinya kita buang isinya nah minyak kita ulangi dengan garam halus jadi hasil masakan ini tidak terasa pahit lalu kita cuci sampai bersih nah kita hilangkan isi-isinya dulu tarik bisa menambah selera makan meskipun rasanya agak pahit tapi ya lumayan enak kita buang isinya dulu kita buang isinya sampai bersih selamat menikmati lalu kita iris tipis-tipis agar hasilnya mantep seperti ini kita iris tipis-tipis seperti ini masukkan ke dalam air kosong nantinya untuk mengulangi sama garam agar rasa pari tidak pahit sama sekali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati maaf untuk aksesoris yang bermasak masih sederhana sekali selamat menikmati 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 Karam halus Terima kasih telah menonton 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 Karam halus Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 hai 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 gede santai saya kalau mulut tidak tetap 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 kalau saya saya kurang suka tetap bisa menambah seluruh rambutan seluruh rambutan kita goreng sampai semuanya tersambur apa dan parinya lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati demikianlah hasil masakan bunda hari ini yaitu sayur pare semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati